Keinformasi lain, dua anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO ditembak Satgas Tinombala. Anggota Satgas Tinombala juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api dan bahan peledak. Aparat kebunan TNI Polis Satgas Tinombala menembak masih dua orang yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Menurut polisi, kedua anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur ini melawan sehingga lingkungan penangkapan di Desa Pulano, Kompeten Parigi Muntun, Solusi Tengah, Selasa Pagi kemarin. Kedua jenazah, WI alias A dan AA, akan dievakuasi ke rumah sakit Bayang Karapalu. Sejumlah barang bukti seperti senjata api dan buang telah diamankan oleh polisi. Pada saat kita melakukan penangkapan, melakukan perlawanan, kemudian kita ambil tindakan tegas terukur. Kemudian dari dua DPO ini, kita mengamankan beberapa bukti diantaranya senjata pendek, kemudian bom lontong, kemudian beberapa GTS, kemudian beberapa juga tenda, apa namanya, ya tendalah semacam itu. Hingga saat ini, Sasekati Nombala Tiani Polri masih melakukan pengejaran 11 orang di PU kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Dari Palu, Solusi Tengah, Jimmy Hendrik, AI News, melaporkan.